bener-bener kalau kemarin waktu kita pertama ketemu itu masih bisa lah aku taruh skripsinya tapi sekarang udah bener-bener gak bisa kerjaan kalau gak ngajar sebagai guru terpopuler di bali ya gak tau jadi apa yang penting kerja aja gitu ah kak dode, kak dode, ah kak dode satu dah begitu selesai ngeprank, baru dia gini kak dode ya gitu akhirnya scene nya aku delete gak aku pake gitu karena udah keliatan lah acting pura-pura biar ngongol doang terus berarti nanti misalkan nih udah selesai skripsi kamu bakalan fokus di konten yang sekonyolmu ini atau main game? bikin konten itu atau konten game? kayaknya mungkin bakal fokus ke main game why? iya serius karena aku mikir kayaknya aku tuh ide-ide kreatifku itu kadarnya sudah berkurang cuy iya ide udah berkurang ya ide-ide kreatifku udah bener-bener turun sedangkan kalau main game itu kan gampang tinggal main game iya tinggal ngebacot doang sih di game ya ngebacot main game pokoknya bacot kita buat bikin game itu kayaknya lebih hidup lagi hidup dan seru gitu dan seru bener lagian itu cuma butuh di rumah diem sendiri gitu serius sendiri sendiri cuma pasang kamera udah selesai dibandingkan yang lain butuh temen satu untuk record butuh ini butuh itu belum lagi panas belum lagi hujan belum lagi malu nah nahan malu bro nahan malu bro ya prank tuh emang kayak gitu sih nahan malu nahan malu gitu bro jadi kayaknya lebih nyaman di game nyaman di game nyamannya di game sebenernya atau enggak parodi parodi lagu itu juga butuh iya bener itu parodi lagu pokoknya apa yang bisa aku lakuin sendiri ya itu yang ku utamain dulu karena kamu masih sendiri karena masih sendiri by the way ngebahas sendiri enang dode udah punya pacar atau masih single hmm kalau masalah nanya pacar dode udah punya pacar belum itu pertanyaan yang salah bro terus dode pacarnya ada berapa gitu ya bener oke siap hahaha siapa sih gak tau dode channel yang punya banyak simpanan gitu ya waduh gak lah bro oh gak iya hahaha tapi kalau ada yang mau sih boleh buang disini hahaha aduh 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 wak kaget tuh pak jangan jangan hahaha sumpah aku kaget banget kalo kayak gitu tuh jadi itu jawaban dari dode tadi dia bakalan fokus di game nya nanti karena jujur game dode itu lebih banyak duitnya sih nah iya bener juga hahaha hahaha emang lebih banyak sih daripada konten-konten prank itu emang kenyataan banget kayak 10 kali lipatnya iya makanya dimana ada youtuber gaming pasti dia kaya nah bener tuh bener tuh dimana ada youtuber gaming pasti kaya bener bener karena adsense nya 10 kali lipatnya konten vlog atau prank itu kan di indonesia kan eh bukan di indonesia sih di youtube itu kan yang ngemar 1 emang gaming yang kedua vlog yang ketiga musik dan challenge nah itu yang runtutan yang adsense nya paling tinggi tuh kaya gitu jadi dimana-mana konten gaming pasti dah nomer 1 uangnya di sampingnya itu juga sih sebenernya ya bener ya semua orang pasti butuhnya adsense butuhnya uang juga dimana-mana bener gak usah bohong-boong lah gitu berkarya berkarya tai lah hahaha butuh uang semua hahaha iya emang ci tapi kalo aku ngisi-ngisi acara itu aku bilang gitu bro yang penting kita hobi yuk si pacar gitu dideketin gitu hah kalo dia suka sama ibu sepages ngak neng ohh lah bohong ya bohong waktu nya liat ya cantik gitu aku liat wah anjay aku liat ih beneran nih orang anjing ga berniat wah ini tapi sebelumnya kamu udah tau gak sih dia gak tau gak tau gak tau dia aku setahunya dari kamu aja aku liat bener nih ih iya dia emang manis sih manis senyumnya dia, manis cita sekali tapi gak cita maksudku gak sebanding sama cewekmu tadi kita sempat ngobrol masalah cewek aku mau tanya nih bener gak sih cewek-cewek Bali itu cuek dan sombong kalo menurut aku cewek-cewek di Bali itu sebenernya dia gak sombong cuman dia tuh lebih ke pura-pura kayak mau jual mahal sehingga tinggal sombong bro jual mahal makanya dia tuh kayak sok-sok gak mau padahal sebenernya mau makanya jadinya keliatannya eh sombong nih cewek kita nilainya kayak gitu padahal gak sih tapi kan aku nih kan sempat nih DM cewek-cewek di Bali nih aku DM secara profesional loh bro kayak aku ngajakin, kalo kak pernah kan saya putus saya youtuber dari ini, saya ingin ngajak kontennya seperti ini nanti saya jemput sama tim nanti saya siapkan transportasi buat jemput no di respon secara profesional banget tapi gak di respon ada yang salah mungkin dari diriku atau kalo misalkan dia gak mau kan bisa bilang oh sorry kak gak mau ya itu dari seratus orang yang nge-DM yang ngebales cuman tiga dan dia tuh bukan orang Bali asli bukan agama Hindu maksudku dia bukan agama Hindu dan bukan dari Bali asli yang ngebales tapi dia tinggal di Bali berarti kesimpulanku dari kemarin aku nge-DM dari seratus orang misalkan seratus orang cewek si Polanya kayak gitu kayak Bali tuh sombong-sombong iya kan bener kan bener gak sih, mungkin dari sepengalamanmu kamu deketin cewek gitu kalo aku sih kalo Dodi gak usah ditanya gitu doang kayaknya udah cewek langsung nyamperin enggak enggak, tapi aku ada juga yang kayak gitu cuy sombong gitu ada juga yang kayak gitu, ngeselin aku langsung block serius? serius aku gak suka kalo udah dia sombong, jutek, saklet walaupun dia bales tapi kayak gak nyaman adanya aku langsung block bro waktu itu aku sempet juga ribut gara-gara itu jadi aku, wah gak peduli ya, block aja anjir ini kemana deh jalannya deh? kalo ini kamu lurus ke Banjar Bengkel tuh enggak ke tempatmu tadi, lewat mana? oh bisa juga lewat sini oh bisa, nanti arahin ya terus kamu pernah gak sih, misalkan nih lu deketin cewek terus lu gak di respon seorang dode channel loh pernah? iya gak di respon beberapa cewek tuh sekalian kan DM ku juga kadang ada ya beberapa lah namanya juga cowok wajar lah DM cewek kita tuh temenan tapi kadang-kadang suka-suka gitu jadi ya DM-DM semuanya emang bales tapi lama-lama gak di respon ada juga cuy aku kira malah aku aja yang ngalamin gitu loh ternyata seorang dode channel juga ngalamin anjir ya tapi itu kayaknya ceweknya tuh mungkin udah ada cowoknya atau gimana gak tau karena rata-rata cewek kalo udah kenal cowok cewek tuh lebih sedia gitu kadang-kadang gitu kecuali kalo urusannya cuma urusan temen, urusan apa gitu kita bikin-bikin video itu masih mau dia tapi kalo kita misalnya aku kadang suka yang ya lebih-lebih gitu loh itu langsung gak di respon bro anjir ada juga yang gitu itu bener-bener sedia tuh atau gak emang bener-bener tau kalo ih apaan sih ini orang kok jadinya geli mungkin dia gitu juga mikir bales aja geli ini kemana dode? urus aja ntar ke kiri ntar kiri kemarin aku pernah liat kamu ada yang fotoin kamu di kampus pramugari kamu cari jodoh? kamu cari cewek-cewek pramugari dia tuh lagi goda-goda cewek pramugari tuh terciduk dia tuh aku foto-fotoin tapi cewek yang itu tuh kenal kamu juga cuy berarti kamu duluan ya daripada aku ya iya iya bisa iya dia nanya sama aku gak sama kak Putu Bahagiana oh berarti udah duluan nih berarti bekasnya dia aku dapatnya anjay terus terus gak waktu itu aku cuma praktek ngajar doang oh praktek ngajar untuk keperluan skripsi aja habis itu selesai sambil lirik-lirik juga sih ya ya karena udah kamu yang dulunin ya udah aku gak mau kamu itu rencanamu untuk konten di mobil nih siapa aja nanti kamu mau semua pengennya semua kayak orang-orang misalkan selebgram youtuber temen-temen ini kan rencananya bad nanti Yudis Arikakul siapa ya yang DM aku dibalas Arikakul gak balas? WA dia gak balas aku kan via email kan terus dia ngasih ke WA ya udah aku siapkan di WA tapi aku juga gak lamanya bosen cuman eh maksudku kayak gitu-gitu doang itu gak ada perubahan dari kemaren namanya kayak pengen gebrakan baru kayak aku punya pacar sekarang satu ya udah kemana-mana sama dia iya bikin video ini iya kalo sama pacar tuh enak bro ini kayak couple goals terus ya jadi dola gitu lah kalo kapal-kapal kayak siapa tuh yang kemaren baru putus Kak Rindi gitu ya? yang gara-gara cuoknya kayak gitu selingkuh itu bener-bener disayangkan cuy kayak padahal udah bagus loh sama-sama nanti view udah banyak udah kaya di youtube hanjir malah putusnya oke teman-teman sekian mungkin perbincangan aku kali ini sama du di channel mungkin kamu ada yang ingin kamu sampaikan ke penonton atau mungkin followersmu atau subscribermu nanti iya mungkin yang mau aku sampaikan ya kalian itu gimana ya? iya jangan marah-marah jangan gimana kalo kalian senang sama video yang kita buat ya tetaplah terhibur dan janganlah protes gara-gara kita tuh udah lama gak ini gak ini kita juga ada kesibukannya jadi maklumin aja dan nikmatin aja apa yang kita akan berikan buat kalian ini yang terbaik buat kalian thank you dok ide ya siap thank you nanti mungkin kita collab lagi channel utama aku ya main challenge gila lagi ya yang penting jangan aja aku dirayu-rayu mungkin sekian untuk video kita kali ini kalo kalian suka jangan lupa buat like, comment, subscribe don't forget to follow instagram kita don't forget to follow instagram kita oke bye 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 high